Ini bukan iklan makanan seperti yang kamu bayangkan. Kalau suaramu dibeli 500 ribu buat 5 tahun, sama dengan 273 perak sehari, atau 300 ribu dibagi 5 tahun, kamu cuma mendapatkan 168 perak. Yang artinya, hanya serpian kecil kulit ayam crispy. Apakah sepadan? Suaramu sangat berharga. Tak bisa ditukar apapun. Sayangnya suaramu, tolak politik uang. Selebritas Nagita Slavina berhasil mewujudkan impian putra keduanya, Rayanza Malik Ahmad, untuk memiliki taman bermain. Proyek yang diberi nama Cipung Leng ini merupakan arena bermain interaktif yang hadir di dalam mal. Acara perdana Cipung Leng dilaksanakan di Mall Exchange Bintaro, Tanggarang Selatan, mulai 28 November hingga 1 Desember 2024. Dalam Jumpa Pers pada Kamis 28 November 2024, Nagita menyampaikan harapannya agar Cipung Leng dapat membawa kebahagiaan bagi anak-anak yang ingin bermain. Tidak hanya area bermain, Cipung Leng juga menyediakan area kuliner yang menawarkan berbagai makanan dan minuman, menjadikannya tempat yang cocok untuk seluruh anggota keluarga. Aku tuh dimulai dari aku tuh yang suka banget sama anak kecil. Jadi begitu punya anak tuh ya pastinya happy. Dan akhirnya punya animasi dan itu membuat teman-teman kenapa gak kita bikin juga tempat bermainnya. Sebelum kita bikin tempat bermain yang permanen, kenapa gak kita coba dulu bikin eventnya dulu. Karena ya Alhamdulillah, beruntung animasi sendiri kayaknya banyak yang suka gitu. Alhamdulillah, jadinya kenapa gak kita coba untuk bikin eventnya dulu. Ya Alhamdulillah, kejadian hari ini sebenarnya kayaknya tuh udah dari lama waktu itu teman-teman pengen bikin kesampaiannya hari ini Alhamdulillah gitu. Nagita juga menjelaskan bahwa Cipung Leng tidak hanya menyediakan tempat bermain untuk anak-anak, tetapi juga dirancang untuk menjadi tempat keluarga berkumpul. Jadi disini gak cuma main aja ibu-ibunya yang mau jajan atau mungkin mau cari makanan buat anak-anak, ada juga sebuah kumpul-kumpul, ada tempat bermainnya, ada asal-asal juga kayak gini gitu. Selain itu, Nagita mengungkapkan rencana untuk menghadirkan Cipung Leng permanen di masa mendatang. Pastinya banyak yang happy, banyak yang senang, bisa jadi tempat bermain buat banyak anak-anak, bisa jadi tempat berkumpul ibu sama anak-anak juga pastinya, bisa jadi bawa betah juga buat yang pada tenang-tenangnya buat kita datang, buat teman-teman di alat juga, bisa terasa, para bikin Cipung Leng, bisa terasa. Dan yang pastinya ini harapannya bukan Cipung Leng yang pertama, insya Allah pengennya kita lebih sering bikin yang kayak gini, mungkin nanti insya Allah pengen bikin yang permanennya, gitu ya. Gitu ya, harapannya pokoknya, Nagita pengen ajak kesenangannya untuk bersama-sama bermain gitu ya. Selain meluncurkan Cipung Leng, Nagita juga memperkenalkan Buku Ajaib Cipung, sebuah buku interaktif yang dirancang untuk mendukung pembelajaran dan imajinasi anak-anak. Buku ini memberikan pengalaman belajar dan bermain yang seru bagi si kecil. Dengan buku ini tuh kita gak cuma bisa bikin kegiatan buat anak-anak juga, tapi bisa ada edukasinya juga, supaya anak-anak ini tuh juga gak main gede terus. Jadi, ya mungkin ini salah satu sesuatu yang bisa dinikmati nanti bisa menikmati kembali lagi dari kita. Banyak anak-anak yang berhasil-hasil. Terima kasih telah menonton!